ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel dunia servis elektronik ya teman-teman di kesempatan hari ini saya ada kerjaan power supply ozon ini 20 gram power supply ozon ini kerusakannya mati total bagaimana cara mengecek penelusuran untuk komponennya dan bagaimana cara mengukur komponen yang ada di mesin power supply ozon 20 gram sebelum lanjut videonya teman-teman jangan lupa ya untuk like share comment dan subscribe dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel dunia servis elektronik lanjut langsung aja teman-temannya cek untuk komponennya ya teman-teman ya untuk mengecek atau mengukur komponen yang ada di power supply ozon 20 gram ini untuk penguatnya ini menggunakan komponen IGBT nomornya 25FGD 25N 120 bagaimana cara mengukurnya secara menggunakan tester digital atau tester SCR ya supaya nanti jelas apakah ini IGBT 25N 120 nya itu normal ya atau tidak nanti bisa terukur ya langsung aja cara pengukurannya untuk IGBT 25N 120 ya teman-teman ya untuk mengetes atau mengukur komponen IGBT 20N 120 atau MOSFET yang lain menggunakan tester digital ini seperti ini contohnya teman-teman ya yaitu di posisinya untuk cara pengukurnya di skala um posisinya di buser atau kali satu dari cara mengukurnya atau cara mengetesnya posisinya untuk kaki tengah dan kaki pinggir kita ukur dulu apakah nilainya ada atau tidak ya untuk resistansinya nah untuk memastikan apakah ini IGBT 25N 120 normal apa tidak ini kaki yang sebelah pinggir ini kaki yang sebelah pinggir jadi cara pengukurannya posisi prop merah dan pinggir ini ada nilai resistansinya nah ini teman-teman ya ada nilai resistansinya kalau diukur posisinya pertama diukur dulu untuk kaki tengah dan kaki pinggir nah ini seperti ini teman-teman ya dan lanjut untuk mengecek apakah ini normal atau tidak ini untuk kabel warna merah gantian yang ada di tengah dan kaki yang pinggir ini dicolek ya dicolek sebentar aja dicolek begini teman-teman ya dicolek dan kaki nomor tengah ini diukur lagi apakah menunjukkan nilai resistansi apa tidak ya di testernya ini tidak menunjukkan nilai resistansinya ini berarti komponen IGBT 25N 120 nya rusak ini cara mengukur VAT IGBT ini caranya seperti ini teman-teman ya untuk tester digital dan kalau tester di SR ini ini akan bisa kelihatan apakah ini jenisnya masih IGBT dan terukur ada nilai-nilainya ya langsung aja teman-teman ya ini cek menggunakan SCR untuk lambang 25N 120 nanti lambangnya juga seperti ini teman-teman ya lambangnya seperti ini maka di tester SR juga akan menunjukkan lambang yang seperti di data set ya teman-teman ya kita langsung tes aja nah ini teman-teman ya setelah diukur menggunakan alat SR ini IGBT 25N 120 ini menunjukkan lambang dioda artinya komponen ini 25N 120 ini rusak karena untuk hasil testernya atau hasil ukurnya ini tidak melambangkan untuk komponen IGBT nah ini teman-teman ya cara mengukur komponen IGBT mengukur komponen VAT atau mengukur komponen MOSFET caranya seperti ini teman-teman ya menggunakan tester di posisi posisi kali satu posisi ohm dikali satu jadi cara mengukurnya seperti ini teman-teman ya cek ukur untuk prop warna hitamnya ada di tengah dan warna merahnya ada di sebelah sini di sebelah pinggir dan gantian untuk posisi prop merahnya ada di tengah dan prop hitamnya ada di sebelah pinggir ini tidak ada nilai resistansinya tetapi kalau ini komponen normal ini caranya adalah dicolek yang sebelah pinggir sini yang sebelah sini di pinggir dicolek dan lanjut untuk di kaki tengah ya kalau ini terukur tidak ada nilai resistansinya berarti untuk IGBT ini rusak ya ini secara pengukuran menggunakan tester digital atau analog hampir sama kalau analog menggunakan jarum kalau digital menggunakan angka ya terlihat angkanya ini caranya seperti ini teman-temannya dicolek baru ada nilai resistansinya ini komponen 25N120 ini komponen buat power suplai ozon 20 gram dan ini contoh MOSFET atau VET yang normal ini cara mengukurnya sama seperti tadi ya teman-temannya ini cara mengukurnya supaya teman-teman bisa gampang untuk menggunakan tester digital atau analog caranya ini kaki yang hitam di posisi di tengah kaki yang hitam ini prop hitam dan untuk yang merah kaki yang ada di sebelah sini itu ada nilai resistansinya kelihatan dan gantian posisinya yang merah ada di tengah yang hitam gantian yang di pinggir ya nah ini tidak ada nilai resistansinya setelah kaki yang di pinggir dicolek menggunakan prop yang warna merah ini dicolek disini disentuh ya teman-temannya sementara sebentar dan kabel yang merah propnya ditampilkan lagi di tengah maka nilai resistansinya akan kelihatan ya nah itu teman-teman ya cara untuk mengecek ya apakan komponen IGPT komponen VET atau komponen MOSFET ini normal atau tidak caranya seperti ini teman-temannya nah ini kalau sudah dihapus dengan tangan atau jari seperti ini teman-temannya maka untuk pengukuran yang prop warna merah ini di tengah dan prop yang warna hitam di pinggir ini sudah hilang ya nilai resistansinya dan kalau dicolek lagi nah ini seperti ini teman-temannya dicolek lagi di kaki pinggirnya maka posisi yang prop warna merah ditempelkan lagi ini akan kelihatan angkanya ya akan nah ini teman-temannya nah itu ulangin lagi teman-temannya supaya jelas hapus dulu untuk kaki tiganya menggunakan jari atau tangan teman-temannya kita diulangin lagi menggunakan posisi tester di skala ohm kali satu atau buzzer ukur yang pertama kaki tengah ini dapat prop warna hitam dan prop yang merah di kaki pinggir sini itu ada nilai resistansinya setelah kaki merah di tengah itu tidak ada nilai resistansinya setelah kaki yang pinggir ini dicolek disentuh sebentar maka setelah kabel warna merah dikasih ke tengah maka akan tidak ada nilai resistansinya nah ini teman-temannya cara mengukur VET IGBT atau MOSFET untuk mengukur di alat SCR ini maka secara langsung nanti akan mendeteksi mendeteksi apakah ini komponennya masih jenis IGPT VET atau MOSFET nanti di sini terlihat ada lambangnya ini contoh komponen yang tadi normal untuk MOSFETnya nah ini ada lambangnya nah ini teman-teman ya lambangnya sudah ada tertera ini komponen yang normal sedangkan komponen yang rusak tadi yang diukur tidak ada nilai resistansinya setelah dicolek di kaki tengahnya atau kaki pinggirnya ini teman-teman ya kita lihat jenis komponennya jenis komponennya akan berubah ya dari simbolnya atau lambangnya IGPT nya rusak ini secara pengukuran menggunakan tester digital atau analog dan untuk pengukuran di alat SCR ini terlihat lambang dioda nah ini fungsinya alat SCR ini adalah mendeteksi untuk lambang dan normalnya satu komponen ya suatu komponen ya bisa resistor transistor VET IGPT MOSFET dan lain-lainnya nah itu teman-teman ya cara pengukuran MOSFET supaya teman-teman bisa tau kalau ada komponen yang rusak di bagian VET MOSFET IGPT ya dengan menggunakan tester analog atau tester digital kalau tester SCR ini teman-teman bisa sangat terbantu ya karena tidak usah mengukur secara teori langsung dipraktikan aja maka lambangnya sudah akan ketahuan ya kalau lambangnya tidak sesuai dengan lambang yang ada jenis komponennya maka bisa disimpulkan bahwa komponen itu rusak nah itu teman-teman ya cara untuk mengukur komponen IGPT VET dan MOSFET nah itu teman-teman ya tadi adalah cara pengukuran secara pasif ini pengukuran komponen IGPT VET dan MOSFET ini menggunakan tester digital yaitu caranya seperti tadi teman-teman ya videonya ya jadi ada langkah yang untuk menentukan apakah ini komponen normal atau tidak ini salah satu kakinya atau pinnya itu dicolek ya dari salah satu prop warna merah atau warna hitam ya tergantung jenisnya ini MOSFETnya jenis negatif atau positif ya kalau menggunakan alat SR ini teman-teman tidak usah pusing ya atau tidak usah menggunakan teori seperti yang tadi langsung aja dipasang nanti akan timbul untuk lambangnya apakah lambang itu buat komponen dioda resistor transistor VET IGPT atau MOSFET maka kalau komponen tersebut diukur menggunakan SR tidak seperti lambang yang seperti aslinya seperti komponen yang diukur maka komponen tersebut disebut komponen yang sudah rusak ya tapi kalau komponennya itu terukur dengan lambang sesuai komponennya maka komponen tersebut dikatakan normal ya ini contoh pengukuran VET ya lambangnya juga VET makanya ini VET ini normal ya tetapi dengan mengukur IGPT ini contohnya 25N120 ini setelah diukur menggunakan SR ini lambangnya menjadi dioda artinya komponen IGPT 25N120 ini rusak ya teman-teman ya tadi adalah cara pengukurannya untuk komponen IGPT VET dan MOSFET semoga di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan membantu teman-teman dalam proses service elektronik apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman saya minta maaf kali lagi jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih